Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk seluruh Pak kawan-kawan, baik guru Maupun siswa-siswi Dimanapun yang terbata Pada video kali ini Kami akan memberikan Tutorial terkait tentang Mengkampani Jaya Zah Baik, langsung saja Silahkan di praktekan Yuk Oke, yang pertama adalah Menyiapkan talinya Dan lebih dahulu Ini ditatap Berdasarkan panjang pendeknya Ini sesuai dengan ukuran Yang akan ditali Besar, sesetikati Dia akan Tenderung lebih pendek Dan yang dibagat akan Tenderung lebih panjang Oke, ini adalah Cara memasang talinya Selanjutnya Ini adalah Memasang kain kawan Yuk, silahkan Oke, silahkan Oke Seperti-seperti dulu Bisa, ayo Cukup Cukup Selesai Agak Selesai Agak, silahkan Selesai 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 Selanjutnya Bisa, langsung lagi Mungkin Mungkin kalau Mungkin kalau Nanti punya opsi Sendiri Cara Memasang S8 Ini perlu saya jelaskan Karena ini Yang akan jadi mayat Lagi-lagi Jadi Kita cuma Memasang Tiga Lapis Kain Karena ukurasi mayat Cenderung Kecil Dan Mungkin yang besar Akan dibuat menjadi lima lapis Jadi untuk perempuan Minimal Lima Lima lapis Oke Kalau sudah Masih ini Ini kita simpan Karena Selesai Lanjut Mayatnya silahkan Oke Terutah Terus Intinya Antara Atas dan bawah Harus Berlima Antara bawah Silahkan Mulai Dibungkus Maaf Ini Ini adalah Bagaian tangan Jadi ini harus Bagaimana Biar tangan ini Biar kita lalu melebar Nah Cukup Oke Sisakan itu Karena ini Mas tutorial Lanjut Silahkan ke tali Talinya Bukan bali Masuk Tapi tali Wazul Silahkan Dari kami Oke Serah Mungkin Terima kasih Sini Terima kasih. Ini adalah tutorial cara mengkampani mayat. Sudah rapi, ini tinggal menuju fase selanjutnya, yaitu menyelatkan. Oke, terima kasih. Ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhirnya bersama-sama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.